BPS Provinsi Jambi memotret untuk nilai impor Provinsi Jambi pada Maret 2024 mencapai 1,90 juta USD atau turun 51,87% dibandingkan Februari 2024. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudipio, menerangkan capaian nilai impor ini berbanding terbalik dengan capaian ekspor Jambi pada Maret 2024 yang mengalami peningkatan nilai pada periode yang sama. Terjadi penurunan nilai impor Jambi pada Maret 2024 sebesar 51,87% terhadap Februari 2024. Agus menerangkan dari periode Januari sampai dengan Maret 2024, impor mesin dan alat angkutan menyumbang 58,04% dari total impor. Diikuti bahan kimia sebesar 20,13%, hasil industri 17,23%, makanan 3,39% dan karet 1,21%. Jemis produk yang impor juga bergeser. Kategori barang yang impor juga bergeser. Teman-teman bisa lihat. Sekarang utamanya adalah konteks arrasi. Biasanya, Bapak-bapak ada yang ingat, biasanya peringkat pertama itu apa? Biasanya mesin-mesin pesawat mekanik ya, biasanya itu. Kalau rilis-rilis sebelumnya, biasanya nomor lima tuh, mesin-mesin pesawat mekanik. Isinya apa? Isinya adalah peralatan yang dipakai untuk menunjang proses produksi. Yang dikatakan di nomor lima. Biasanya itu impor kita. Nah sekarang impor kita bergeser. Bentuknya kontainer besi. Mudah-mudahan ini sinyal baik bagi eksporter kita. Karena untuk eksporter perlu kontainer besi ya. Kalau permintanya banyak, harapannya adalah ekspor kita akan meningkat. Untuk pelabuhannya, yakni pada Maret 2024, tercatat semua transaksi import masuk melalui pelabuhan Telangdu Kujambi. Sementara untuk pangsa pasar, yakni Singapura, Cina, Malaysia, dan Jerman. Lina Liska, Cik TV, melaborkan. Terima kasih.